Halo semuanya kembali lagi di channel ini kali ini saya akan membuat tutorial untuk machine milling 3 axis dengan benda kerja seperti ini ini sebenarnya kebalikan dari benda kerja yang ada di video-video saya sebelumnya nanti bisa dilihat ya untuk video yang lalu kita membuat cekungan kali ini kita membuat yang cembung atau saya sebutnya ini cord ya oke kita mulai aja dari awal banget kita buat dulu si 3D modelnya akan saya buat baru ya di pandangan atas kita buat di segi panjang dengan titik pusat di origin oke untuk panjangnya itu 100 dan untuk lebarnya 80 dan oke kita buat lagi persegi panjang di tengahnya yang ini panjangnya 70 dan lebarnya 50 kemudian oke kemudian kita buat garis di tengah-tengah persegi panjang ini kemudian kita trim kita trim bagian atasnya jadi seperti ini kemudian kita hapus garis yang tersisa lalu kita trim dengan radiusnya 5 di bagian bawah sebelah sini dan sebelah sini oke kita rubah dulu pandangannya ke isometrik kemudian kita bikin solid bodynya kita menggunakan extrude menggunakan extrude dari setengah sebagai eksis kemudian kita lihat pertukarannya setengahnya itu harus di pusatnya jadi searah jarum jam yang oke kita operasinya head boss kemudian n-angle nya 180 oke nah ini benda karganya udah jadi selanjutnya kita tekan F9 ya untuk memunculkan si apa koordinat kita pindahkan dulu benda kerjanya ke origin atau titik 0 di sebelah sini kita move to origin lalu klik sudut kiri bawah ini udah pindah ya kita hilangkan agak lagi oke benda karyanya udah jadi sekarang kita mulai untuk tahap yang pertama kita tentukan mesinnya oh ini udah tentukan mesin milling default nanti muncul seperti ini kemudian saya akan bikin stok setup nya buat nanti simulasi stop setup ininya rectangular lalu kita pilih select corner kita pilih sudut kiri bawah dan sudut kanan atas ini nilainya udah muncul tapi kita tambah untuk bagian Z ditambah oh ini si tinggi cekungan cembungannya ini 25 enter kemudian di sininya juga ditambah 25 enter lalu oke nah ini untuk benda kerjanya berbentuk kotak ya asalnya oke kita hilangkan aja kita mulai untuk yang tool pad pertama kita akan menggunakan tool pad pocket kita kasih nama bebas aja kita kasih nama for aja oke untuk chaining yang pertama kita pilih ini dari cell terluar ini ujung ujung perti 4 untuk chain yang kedua kita menggunakan pilihan solid ya kita klik yang edge dan loop kemudian pilih kemudian pilih sudut sini kita pilih other face agar di sudut-sudut ini yang terpilih seperti ini klik ok dan ok lagi kita tunggu ini nya pocket untuk 2 saya bikinnya mungkin 1 atau 2 aja 1 sekarang 1 dulu aja saya bikin end meal diameter 6 untuk overall nya itu 50 folder nya kali 30an dan foot nya 25 jangan lupa kalkulasi speed nya klik dan ok untuk folder kita yang default aja ini mah terserah aja ya kalau saya pilih yang ini aja 20 oke lanjut fill cut parameter untuk pocket type nya kita pilih yang basic overlay nya berapa ya saya kasih aja 40% approach distance exit distance nya kita tambahin aja jadi 2 kemudian kita tinggalkan 1 mili di permukaan lantai ini untuk finishing kita tentukan di sini ya stock lift on floor 1 biar ok lanjut ke pengkasaran atau wrapping kita pilih yang zigzag step over nya 50% aja entry motion nya off untuk finishing kita biarkan aja default lead in lead out nya jangan di click untuk tip cut kita nyalakan karena ketinggian si cembungan nya ini 25 saya akan dipotong sebanyak jadi 3 kali jadi 25 dibagi 3 untuk finish step nya ini satu aja thread through tidak usah untuk linking parameter top of stock nya kita pilih yang ini ujung paling atas dari si cembungan nya untuk tab kita yang paling bawah sebelah sini sebelah sini kemudian ok ini untuk 2 thread yang pertama kita coba dulu aja di peripi ininya stok stok harus kemudian play ok ini langkah yang pertama di lantai nya kita tinggalin satu mini buat nanti finish kemudian kemudian sembunyikan dua aja lanjut ke operasi yang kedua yaitu kita membuat si cembungan ini menggunakan tool thread surface parallel untuk ininya kita kita pilih box ok select drive surface kita pilih ini ini dan ini kemudian ok untuk cek surface nya kita pilih lantai nya sebelah sini ok starting point kira-kira disini oke untuk tool kita gunakan yang tadi aja yang diameter 6 tadi kemudian surface parameter kita akan tinggalkan di permukaan ini sebanyak 0,5 mili membuangkan fit inisi untuk retrak nya 25 ada gapapa fit parameter ininya step over nya kita kasih aja setengah dari diameter tool yaitu 3 3 mili untuk step down nya ini itu 25 mili keciliannya kita bagi berapa kali ya mungkin kita akan bagi 8 kali aja klik ok ini untuk tool pad yang kedua kita coba verifikasi lagi agak lama mungkin akan saya percepatkan nah ini udah selesai untuk operasi yang kedua jadinya seperti ini nanti kita tinggal di finishing aja ok kita sembunyikan dulu untuk yang ketiga kita mulai finishing permukaan sembungannya menggunakan surface finish yang flowline kemudian kita pilih drive surface nya yang sebelah sini ini dan ini 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 dan ini ok untuk cek surface nya kita pilih si lantai nya kita cek dulu si arah flowline nya ya seperti ini ya jadi memutar untuk start nya kita mulai dari sebelah depan aja klik ok untuk tool mungkin saya akan dibikin yang lainnya menggunakan full mil diameternya tetap 6 tapi ada corner radius nya sebanyak 1 mili diameternya 6 terus ini kita klik yang finishing lalu kita kalkulasi speed ok untuk parameternya ini nya 0 ini pun 0 nah untuk finish flowline parameternya kita di step over control nya kita pilih yang distance lalu kita masukkan nilainya semakin kecil ini semakin halus ya permukaannya mungkin sebagai contoh aja saya akan pakai 0,25 aja jadi semakin kecil itu semakin halus ya kemudian klik ok kalau ada peringatan ini kita klik ok aja kita tunggu sampai prosesnya selesai sip ini untuk finishing yang jembungan nya kita coba sekali lagi sekali lagi nah ini udah selesai kita lihat ini permukaannya emang agak kasar kasar karena komputer saya nya jelek ya nah ini bisa dilihat ini udah ada yang terpotong sedikit dan disini juga ada radius nya ada filet nya nanti filet ini kita hilangkan dan permukaan ini pun kita akan hilangkan menggunakan finishing nanti terakhir oke kita sembunyikan lagi langkah terakhir kita akan finishing si permukaan lantai sebelah sini untuk finishing ini kita akan copy aja si toolpad yang pertama ini kita copy lalu kita simpan di operation keempat atau di paste keempat nah ini udah di copy kita hanya perlu setting parameternya aja untuk parameter yang di setting nya bagian cut parameter ini kita hilangkan jadi 0 ini tetep ya untuk pengkasaran kayaknya tetep juga dan untuk finishing kita ubah spacing nya jadi 1 oke dan di bagian deep cut kita jangan checklist yang ini kita matikan saja ini tetep kemudian klik ok oke lalu kita di region ini toolpad yang finish yang terakhir kita coba verifikasi hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton